Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Sebatang pohon pelindung tumbang dan menimpa mobil yang sedang lewat Harga kedelai naik, pengusaha tahu menjerit Intro Aktivitas usaha kecil dan menengah yang memproduksi tahu Di Jorong Padang Bintungan, Nagari Silayang Gawang, Dharma Seraya Berjalan lesu Harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tahu Kini harganya melonjak tinggi Sebelumnya, untuk satu karung yang berisi 50 kg Perajin hanya mengeluarkan uang 500 ribu rupiah Kini harganya naik 40% menjadi 700 ribu rupiah per karung Kalau dikonversi kehitungan kilogram, saat ini harga kedelai berkisar 13 ribu rupiah hingga 14 ribu rupiah per kilogram Sebelumnya, harga kedelai berkisar 10 ribu rupiah per kilogram hingga 11 ribu rupiah per kilogram Kenaikan harga kacang kedelai ini sangat dikeluhkan oleh perajin tahu di daerah ini Kami sangat mengeluhkan dengan harga kedelai yang saat ini Yang biasanya kami beli, harga kedelai per karungnya itu 500 ribu Sekarang mencapai 700 ribu Dan kami pun sangat mengeluh lah gitu Kami berharap untuk pemerintah memperhatikan harga kedelai Supaya bisa dinormalkan kembali Dan kami sebagai pengusaha pabrik tahu Bisalah berusaha sebanyak dikitnya Meski harga kacang kedelai naik Namun perajin tahu belum berani untuk menaikkan harga jual Atau memperkecil ukuran tahu Karena masih berharap harga kacang kedelai segera normal kembali Selain itu, mereka juga tidak ingin mengecewakan para pelanggannya Eko Pangestu melaporkan dari Dharma Seraya Ketua DPRD Kabupaten Solo Dilaporkan ke Polres Solo di Arusuka Atas dugaan kasus pemerkosaan Yang dilakukannya terhadap asisten rumah tangganya Berinisial HK dan berusia 18 tahun Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya Korban melaporkan kejadian tindak pedana asusila Ke Polres Kabupaten Solo pada Sabtu pekan lalu Sejumlah barang bukti juga telah diberikan kepada polisi Yang berupa pakaian tidur dan celana dalam korban Usai diperiksa oleh unit perlindungan perempuan dan anak hingga Sabtu malam Korban selanjutnya divisum dan dirawat di salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Solo Datang seorang perempuan berinisial H Yang melaporkan telah terjadi Tindak pedana pemerkosaan Bagaimana yang diatur dalam pasal 285 KUH Sementara yang dilaporkan Yaitu pemerkosaan Korban yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah pribadi Ketua DPRD Kabupaten Solo Diperkosa oleh majikannya sendiri Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 lalu Korban diminta oleh pelaku untuk memeriksa kamera pengintai di dalam kamar Ternyata ketika korban masuk Pintu kamar langsung dikunci oleh pelaku Dan korban diperkosa Menjelaskan disini telah terjadi pemerkosaan atau peleceh seksual Tepatnya mungkin pemerkosaan ya Karena sempat Atas pelakunya Tetua DPRD Kabupaten Solo Di kunci kamarnya itu disitulah dia memperlakukan tidak sopan Sehingga terjadilah pemerkosaan terhadap Dan korban sempat melawan, meronta Tetapi dia ditekan, ditindih sama Kasus dugaan tindak pidana pemerkosaan ini Masih dalam penyelidikan unit perlindungan perempuan dan anak Pores Solo Dengan meminta keterangan saksi-saksi Dan memeriksa kamera pengintai di rumah ketua DPRD Kabupaten Solo itu Alfie melaporkan dari Kabupaten Solo Aktivitas erupsi Marapi Belum terlihat tanda-tanda akan usai Dari cetatan pos pengamatan gunung api di Bukit Tinggi Selama tahun 2024 Marapi telah erupsi berkali-kali Beberapa letusan itu Justru didengar warga di sekeliling Marapi Tinggi kolom abu yang terjadi akibat erupsi Tak semuanya bisa diamati dengan jelas Karena tertutup awan Abu vulkanik dibawa angin ke timur dan tenggara Namun beberapa kali abu vulkanik dibawa angin ke selatan dan barat daya Kondisi ini membahayakan penerbangan Dan memaksa otoritas bandara mengeluarkan NOTAM NOTE for Airmen Yang berisikan jika Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara Akibat sebaran abu vulkanik Bisa disampaikan bahwasannya Perpukul 10.45 Bandara Minangkabau ditutup kembali Karena alasan sebaran abu vulkanik telah mencapai Bandara Minangkabau Berdasarkan data pantauan pada pos pengamat gunung api Marapi Yang berkantor di Bukit Tinggi Sejak 1 Januari 2024 Hingga Minggu Siang 7 Januari Marapi telah mengeluarkan 6 kali letusan Dan 50 kali hembusan Namun yang berbeda pada tahun ini adalah Rata-rata erupsi diiringi bunyi dentuman atau gemuruh Pemerintah setempat tetap melarang masyarakat Untuk mendekat dalam radius 3 km dari puncak kawah Marapi Karena status Marapi masih waspada Selain itu Pemerintah juga mengingatkan Untuk selalu bepergian Menggunakan masker Pelindung mata Dan pelindung kepala Agar tidak terpapar bahaya buruk Dari abu vulkanik erupsi Marapi Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi Pemirsa demikianlah perjumpaan kita Dalam Berita Padang hari ini Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!